Masyarakat di berbagai daerah terus menyeluruhkan bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang terkena bencana. Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan serta tenaga medis untuk ikut membantu menanganan korban erupsi Gunung Semeru. 18 personil terdiri dari tim medis, perawat dan dokter, relawan dan profesi kesehatan dengan empat kendaraan di Kabupaten Ngawi diberangkatkan ke Lumajang. Di Tuban, Jawa Timur, Madrasa Ibtidaiyah Muhammad Diatiga menggalang dana dan solat gaib untuk korban bencana erupsi Gunung Semeru. Penggalangan dana dilakukan di pasar Panyuran yang berada tepat di depan sekolah mereka. Para murid tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Berbekal kardus kosong, sejumlah siswa keliling pasar dan didampingi guru mereka. Ratusan anak di Taman Kanak-anak Atakwa, kecamatan kota Kabupaten Bondowo sejauh timur, juga menggalang dana untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Mereka menggelar doa bersama dan solawat yang ditujukan khusus kepada para korban Gunung Semeru. Para guru juga berbagi cerita kepada siswa TK Atakwa tentang kejadian bencana Semeru dalam versi anak-anak. Aksi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama sejak usia dini.